Halo semuanya, kali ini saya mau kasih rekomendasi lagi ke kalian yaitu film-film zombie mengerikan yang terlewatkan Jadi mungkin banyak dari kalian yang belum nonton film ini karena banyak yang tidak terkenal Ini bagian yang kedua ya guys ya, saya sudah bikin part yang pertama bisa kalian tonton juga Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta nyalain juga lonceng notifikasinya Oke, langsung aja ke yang pertama film-film zombie mengerikan yang terlewatkan dari Barat Yang pertama ada Iyami tahun 2019, gak sesuai seperti judulnya nih, gak Iyami banget ya Ceritanya nih mengenai seorang pria dimana dia mengantarkan pacarnya dan ibu mertuanya ke sebuah rumah sakit Nah, tapi di rumah sakit tersebut ada karantina, ada pasien yang di karantina Dan pasien tersebut menderita infeksi yang menyebabkan menjadi zombie Nah, ketika mereka ada di rumah sakit ini, secara gak sengaja ini pasien ternyata lepas guys Dan bagaimana nasib mereka Berikutnya ada Wimwood Road of the Dead tahun 2014 Ini film zombie yang sedikit berbeda guys dari film-film zombie pada umumnya Dimana kalian akan diberikan tensi yang mencekam Tapi selain itu, banyak actionnya juga dimana ada kekuatan supernatural juga yang disajikan Diceritakan nih seorang kakak yang berusaha menyelamatkan adiknya yang diculik oleh untuk eksperimen gitu ya guys ya Dan kemudian adiknya ini malah mempunyai kekuatan yang spesial Berikutnya, ini film sebenarnya udah main di beskop juga guys Tapi ternyata banyak banget yang belum nonton dan gak tau nih film Ini film zombie dipelaniin oleh Lily James Judulnya Pride, Prejustice and Prejudice, Sorry and Sobis 2016 Maaf inggris saya pas-pasan Film ini mengangkat cerita mengenai para wanita yang cantik-cantik ini Mereka melawan para zombie Dan yang bikin keren adalah settingnya di masa lalu nih guys Jadi sedikit berbeda dari film-film zombie pada masa kini Berikutnya ada Extinction Town 2015 Film ini menceritakan mengenai dunia yang sudah kiamat guys Karena serangan virus mematikan yang merupakan manusia menjadi zombie Nah kemudian film ini juga mengambil latar belakang salju Dan diceritakan beberapa orang yang selamat dari kiamat zombie tersebut Mempercaya bahwa virus sudah usai Jadi kayaknya mereka ini sudah benar-benar merasa aman ya guys Sehingga mereka keluar dari persembunyian Tapi eh tapi dilihat sendiri lanjutannya Kemudian berikutnya ada Dead Air Tahun 2009 Diceritakan nih guys Seorang penyiar radio yang kontroversial Dan beberapa tim yang merupakan temannya Mereka mendapatkan telepon yang terus-menerus bahwa terjadi Terjadi serangan zombie yang meluluh lantakan seluruh kota nih guys Dan mereka berusaha menolong para orang-orang yang menelepon tersebut Tapi ternyata mereka pun tidak aman guys Dan mulai terancam hidupnya Ini dia Dead Air Tahun 2009 Berikutnya ada The Cure Tahun 2017 Film ini lain daripada yang lain guys Dari film zombie lainnya Jadi diceritakan Setelah terjadi peperangan antara manusia dan zombie Manusia mulai menemukan obat Untuk menyembuhkan para manusia lain yang berubah menjadi zombie Tapi ternyata para mantan zombie tersebut Terjadi diskriminasi Dimana mereka mulai diasingkan oleh masyarakat Dan mereka belum mulai merasa bersalah Karena pernah menjadi zombie Nah berikutnya ada Mutants tahun 2009 Judulnya Mutants Tapi menceritakan mengenai zombie Film ini buatan Perancis guys Tapi keren banget Jadi diceritakan nih dunia sudah diserang zombie Kemudian ada pasangan muda yang mencoba melarikan diri ke pangkalan militer Tapi ternyata si cowoknya ini Sudah terinfeksi Dan kemudian mulai menyerang kekasihnya sendiri Dan kemudian bagaimana Kelanjutan kehidupan kekasihnya Apakah dia mampu bertahan hidup Dan berikutnya ada The Girl With All The Gift tahun 2016 Film ini kembali menceritakan Mengenai dunia yang sudah diserang oleh virus zombie Dan kemudian film ini menceritakan Mengenai beberapa anak yang merupakan eksperimen Dimana mereka sebenarnya juga sudah terpapar nih guys Dan kemudian ada satu anak yang spesial Memiliki kecerdasan yang tinggi Nah si guru ini kemudian bersimpati Dan ingin menyelamatkan si anak ini Dari camp tersebut Mampukah si guru dan anak ini selamat? Berikutnya ada Dien Tahun 2017 Dien Pak Gita tertanya Jadi bertanya Nah ini film berkutat mengenai Seorang cowok yang terjebak di lift Dan di luarnya itu terjadi selangan zombie yang luar biasa Film dari Itali ini menceritakan Mengenai seorang cowok yang terjebak di lift Sedangkan ia berusaha keluar dari lift tersebut Tapi kemudian ia menyadari di luar Sedangkan terjadi serangan virus yang mematikan Yang merupakan bisa menjadi zombie Ia pun mulai berpikir bahwa lift tersebut Ternyata menjadi ruang yang teraman baginya Berikutnya ada Plegu Tahun 2015 Film ini menceritakan mengenai Bertahan hidupnya para penyintas Alias survivor Alias mereka yang selamat dari Serangan zombie ke seluruh dunia Nah ternyata para survivor ini juga Menderita guys Dimana mereka mencoba bertahan hidup Dengan persediaan yang ada Dan perselisian yang terjadi di antara mereka Dan tentunya dengan serangan-serangan zombie Yang setiap saat bisa mematikan mereka Berikutnya mungkin ini adalah salah satu yang terbaik nih guys Tapi sering dilewati nih oleh orang-orang Yaitu Pontipul tahun 2008 Film ini menceritakan mengenai seorang pria Yang memadu acara radio di sebuah kota kecil Kemudian ia menyadari bahwa terjadi kekacauan di luar sana Dimana orang-orang mulai terlibat perkelahian satu dengan yang lain Dan ia menyadari telah terjadi virus yang merubah manusia menjadi zombie Tapi ia juga lebih mencurigai bahwa virus tersebut Disebabkan oleh transmisi radio tempat ia bekerja Berikutnya ada Andri Sosial tahun 2013 Film ini menceritakan mengenai perjuangan beberapa remaja Untuk menyelamatkan diri Ketika mereka ada di sebuah penginapan dan merayakan pesta Tapi ternyata upaya mereka menyelamatkan diri dari virus tersebut gagal Setelah beberapa orang di antara mereka Mulai terserang virus tersebut dan menyerang sarut dengan yang lain Salah satu film zombie yang sukses guys Karena dibuktikan dengan sekuelnya yang keluar di tahun 2015 Next ada What We Become tahun 2015 Film dari Denmark ini menceritakan mengenai keluarga yang berusaha Berdahan hidup di dalam rumah Setelah di luar rumah tersebut terjadi serangan zombie yang luar biasa Tapi ternyata di dalam rumah pun tidak menjamin mereka aman Film ini benar-benar tegang guys Jadi siapin menerah kalian kalau menonton film zombie yang satu ini Dan meskipun film dari Denmark Tapi ternyata bagus guys Karena zombie disini diceritakan benar-benar kuat dan ganas banget Next ada It Comes at Night tahun 2017 Film ini menceritakan mengenai sebuah keluarga yang mengisolasi diri jauh di dalam hutan Karena telah terjadi serangan zombie yang ganas Nah mereka hidup dengan bertahan hidup di dalam hutan tersebut guys Sampai suatu hari mereka kedatangan keluarga lain yang meminta pertolongan Tapi ternyata kedatangan keluarga tersebut menimbulkan konflik Dan munculnya bahaya baru yang membuat film ini pantas banget Kalian tonton Kemudian berikutnya ada Quarantine tahun 2008 Nah saya pernah masukin film berjudul Rack dari Spanyol di video saya berjudul film zombie terbaik Nah ini yang versi remake nya guys Jadi ini yang versi US nya Dan diceritakan ini kita seperti nonton dari rekaman mereka ya guys ya Dimana satu apartemen ini terjadi serangan zombie dan mengurung orang-orang di dalamnya Ini film bagus banget guys Kalo kalian gak nonton ini rugi banget Quarantine harus kalian tonton dan juga nonton juga Rack dari Spanyol Oke itu dia guys film-film zombie yang terlewatkan bagian kedua Kalian bisa nonton juga yang bagian pertama kalo belum nonton Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya Baik kata-kata saya yang kurang jelas ataupun kesalahan-kesalahan yang lain Dan kalo ada film yang mau saya rekomendasiin Bisa kalian tulis di kolom komentar Ataupun masukan-masukan yang lain Oke sekian dulu guys Thank you banget udah nonton Sampai jumpa di video-video saya yang lain Bye-bye